selamat menikmati dan melahirkan teori evolusi disimpulkan bahwasannya manusia itu hasil dari evolusi tapi dalam perspektif islam manusia yang pertama adalah adam adam itu memiliki dua anak yang pertama kobil yang kedua habil dan Allah SWT ketika menceritakan tentang perintah korban yang ditujukan kepada dua anak adam tadi dalam Al-Quran diceritakan idh korba korbanan ketika keduanya melakukan korban fatukub bila min ahadihimah fatukub bila maka diterima yaitu korban min ahadihimah dari salah satu dari keduanya yaitu siapa pak yang diterima adalah habil dan tidak diterima dari yang satunya lagi ini korbannya siapa? kobil habil itu sohibuhunamin peternak kambing kobil itu sohibuzer'in petani tapi korban keduanya yang habil seorang peternak itu mengorbankan hasil ternaknya yang terbaik kambing yang terbaik tapi kobil seorang petani ini dipilih hasil buminya yang terjelek sehingga yang diterima itu korbannya habil yang merupakan seorang apa? kenterna dan intinya korban itu tentu yang diterima didasarkan ikhlas dan juga didasarkan rasa ketakwaan sehingga ayat ini ditutup sesungguhnya Allah itu hanya menerima korbannya dari korban dari orang-orang yang bertakwa nah ini penting Bapak dan Ibu sekalian untuk membangun keikhlasan di dalam konteks berkorban setelah Nabi Adam atau cerita tentang korban dua anak Adam itu di zaman Nabi Ibrahim yang disebut Khalilullah atau dalam kajian sejarah atau dalam studi perbandingan agama Nabi Ibrahim disebut Abul Ambiya Bapaknya para Nabi kenapa dunia? karena Ibrahim itu punya dua anak yaitu siapa? Ismail dan Ishaq Ismail dari sinilah silsilah nasab atau geneologi Nabi Muhammad bisa ditelusur Nabi Muhammad kemudian sampai Ismail sampai Ibrahim kemudian yang kedua Ishaq ini yang lebih muda itu punya anak Yaakob Yaakob ini yang disebut Bani Israel atau Israel yaitu Israel itu kekasih il itu Allah Elohim ilahhinu itu bahasa Ibrani il itu Allah maksudnya kekasih Allah karena di Taurat itu Pak diceritakan di Taurat itu diceritakan sebuah kisah Allah itu turun ke bumi kemudian melakukan musorah musorah itu kayak dorong-dorongan kayak kelahi kemudian sampai dibanting dengan Yaakob karena sudah mau menjelang Fajar dia kan harus naik ke langit sama Yaakob itu didekap gak boleh naik ke langit kecuali diberkai akhirnya diberkai makanya disebut Israel meskipun cerita itu gak sesuai dengan syariat kita ya pemahamannya meskipun bagi orang Yahudi itu ditakwil yang turun ke bumi itu bukan Allahnya tapi malaikat itu tapi bahasa Taurat itu Allah atau Tuhan itu turun ke ke dunia itu ceritanya kenapa kok apa Yaakob itu disebut Israel sehingga keturunan Yaakob ini disebut Bani Israel yang punya 12 anak diantara yang terkenal siapa Bu Yusuf Bunyamin Yahudah dan seterusnya dan 12 inilah yang menjadi suku Bani Israel atau dalam bahasa Al-Quran disilakan Al-Aqsbat itu nah sehingga 3 agama yang lahir atau yang punya silsilah dari Ibrahim atau bisa diterusuri bahwasannya keimanannya itu merujuk pada sosok Ibrahim ini dalam studi agama disebut apa Al-Adian As-Samawiyah atau Abrahamic agama-agama yang merujuk pada sosok Ibrahim nanti ada Yahudi ada apa Kristen dan aja Islam semuanya merujuk pada sosok Ibrahim nah sehingga nanti dalam menafsirkan apa siapa yang disebelih itu 3 agama ini memiliki penafsiran yang berbeda Islam mayoritas ulama bilang yang disebelih Ismail tapi bagi Yahudi Ishak dan bahkan Taurat juga bahasanya redaksinya Ishak orang Kristen juga sama karena orang Kristen itu menerima Taurat atau yang mereka sebut perjanjian lama atau Al-Testaman atau Al-Ahdu Al-Qadim nah ketika Al-Quran menceritakan tentang korban yaitu cerita korban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim disana dikatakan ya bunay ya wahe anakku Al-Quran tidak bicara tentang siapa anakku ini karena biasanya Al-Quran ketika menceritakan sesuatu itu bahasanya global tidak detail sebagaimana tahu Taurat kalau Taurat itu namanya pasti disebut bahkan ceritanya kadang detail karena intinya Al-Quran itu lebih menitik beratkan pada ibrah atau lesson apa pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita itu tidak menceritakan detail narasi atau riwayat model Al-Quran semacam itu beda dengan Taurat atau Injil itu makanya dalam Al-Quran dikatakan ya bunay ya wah anakku tidak disebutkan siapa namanya ini sesungguhnya aku arafil malami melihat di dalam tidur atau dalam keadaan tidur ini sesungguhnya aku menyembelih engkau ini kan tidak dijelaskan siapa anaknya Nabi Ibrahim dalam Taurat disebutkan Ishaq tapi yang menjadi masalah kan Ismail sama Ishaq itu lebih dulu mana lebih tua mana lebih tua Ismail kan bahasa Taurat ketika itu menyebutkan anakmu yang Al-Wahid dalam Taurat versi bahasa Arab Al-Wahid itu satu satunya berarti Nabi Ibrahim baru punya anak satu padahal Ismail itu lebih tua daripada Ishaq tapi yang kita temukan di Taurat itu namanya Ishaq tapi ini kan apa-apa bisa kita jadikan bahan untuk menguji validitas atau originalitas tek Taurat apakah terjadi tahrif distortion atau tidak misalnya antara fakta sejarah Nabi apa anaknya Nabi Ibrahim kan yang tertua Ismail tapi kenapa kok Taurat bilang Ishaq padahal disitu di bahasanya dijelaskan ketika itu Nabi Ibrahim hanya punya anak satu sehingga disini dalam pandangan mayoritas ulama atau mufasir itu yang Ismail karena dianggap lebih tua dan ketika Nabi Ibrahim menerima perintah untuk menyembelih anaknya melalui mimpi hanya lewat mimpi Pak atau Bu suruh menyembelih anaknya kemudian mau direalisasikan tapi kalau jenengan mimpi diperintah menyembelih anaknya Pak atau Bu dilakukan atau tidak enggak sama-sama mimpi Nabi Ibrahim juga berasal dari mimpi jenengan berasal dari mimpi apa yang membedakan sama-sama mimpi yang membedakan kalau Rukyatul Ambiya itu wahyun mimpinya para nabi itu wahyu karena Allah itu memberikan wahyu kepada para nabi dengan beberapa media diantaranya lewat mimpi tapi kalau mimpinya jenengan disuruh menyembelih anaknya itu wahyu atau tidak mungkin yang jelas itu wahyun minas syaitan wahyu dari syaitan bukan dari Allah bukan wahyun min Allah dan sehingga terjadi dialog bagaimana pendapatmu maka ini respon Ismail lakukanlah apa yang diperintah karena Ismail itu anak yang soleh taat kepada perintah Allah dan taat kepada bapaknya maka Ismail menerima dan dia mengatakan wahyu bapakku sesungguhnya engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar ketika Nabi Ibrahim ingin merealisasikan mimpinya dengan menyembelih anaknya tadi maka Al-Quran ketika menceritakan ditutup dengan dan kami tebus dia maksudnya hu ini kan bunaya Al-Quran tidak menjelaskan siapa spesifik namanya makanya muncul tadi beberapa penafsir meskipun mayoritas ulama mufassir dari kalangan islam yang mengatakan Ismail tapi ada ulama yang mengatakan Ishak yaitu Ibnu Jarir At-Tabari itu bapaknya ahli tafsir justru di tafsir yang bilang Ishak tapi mayoritas ulama itu bilang Ismail ditebus bi-ribahin alim dengan sembelian yang besar maksudnya bikap shin dengan kibas yang besar yang 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 Terima kasih.